Pemirsa pemakaman jenazah pasien COVID-19 umumnya dilakukan oleh kaum pria. Ya betul, namun di Lamongan, Jawa Timur, pemakaman jenazah pasien COVID-19 juga melibatkan anggota polisi wanita atau Pol1 sebagai relawan. Sebagai polisi wanita, pelayanan kepada masyarakat di Lamongan, Jawa Timur kini dilakukan dengan cara berbeda. Serikandi Polres Lamongan memberikan pengabdian mereka dengan melibatkan diri dalam pemakaman jenazah pasien COVID-19. Tanpa canggung, para Pol1 mengenakan seragam alat pelindung diri. Di Komandani Wakapol Res Lamongan, Kompol di Esperaning Pias, para Pol1 membawa sejumlah peralatan ke pemakaman jenazah COVID-19. Mereka pun terlibat langsung mengikuti proses pemakaman jenazah pasien COVID-19. Mulai dari menurunkan jenazah dari mobil ambulans hingga menguburkan jenazah ke liang lahat. Meski terik matahari menyengat, para Pol1 berpakaian APD lengkap tetap bersemangat memakamkan jenazah COVID-19. Tim berelawan Pol1 ini dibentuk dalam dua tim pada bulan Agustus lalu. Masing-masing beranggotakan empat orang Pol1. Sebulan lebih mengembang tugas, tim berelawan Pol1 telah memakamkan sebelas jenazah pasien COVID-19. Itu banyak orang berpikir itu banyak yang takut. Iya kan? Kalau saya menyampaikan Pol1 itu juga bisa, tapi saya tidak memberikan contoh, mereka tidak akan yakin. Ini adalah juga salah satu Pol1, anggota saya juga ikut melaksanakan. Kalau saya tidak turun langsung, saya yakin pasti mereka tidak akan mau. Relawan Pol1 ini juga melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat agar tidak mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 dari rumah sakit. Hal ini karena rentan terjadi penularan COVID-19. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, AI News, melaporkan.